Halo guys, jumpa lagi dengan saya Arief Soeharto Ya di video kali ini saya mau melanjutkan video yang sebelumnya yaitu yang membahas shortcut Shortcut-shortcut yang biasa saya pakai Jadi ini part kedua Lagi-lagi saya akan membahas apa saja yang saya ingat saja ya untuk saat ini Jadi mungkin bakal ada video lagi, ya saya nggak tahu Oke yang pertama Yang pertama ini sebenarnya kemarin udah tak jelasin di apa yang bikin icon set itu ya Tapi saya bagikan lagi, saya kasih tahu lagi khusus di video shortcut ini Jadi bikin apa, trapezium kemarin Nah ini shortcut-nya itu E Default-nya E, Free Transform Tool Jadi disini nanti akan muncul pilihan nih Pilihan ini akan muncul, terus tinggal dipilih yang perspective distort Nah ini kanan-kirinya ikut kegeser Kalau yang ini hanya narik satu titik Tapi selebihnya Objeknya yang ditarik dari titik ininya ya Bukan dari titik apa di objeknya tapi Apa sih ini istilahnya Transform atau apa sih, lupa saya Bonding atau apa gitu Oh iya, Bonding Box Jadi titik dari Bonding Box-nya yang ditarik Itu kemarin pengaplikasiannya Saya buat bikin apa Store kemarin Ini di grup dulu Kalau mau bikin Kalau banyak objek Di grup dulu Grup itu Ctrl-G ya Udah tahu lah ya Grup Ctrl-G Atau ini klik kanan Ctrl-G Tarik Udah gitu doang Ini untuk yang pertama Terus yang kedua Ini yang biasa saya pakai Kalau bikin icon nih Misalnya saya bikin Icon apa ya HP Dan saya pengen style yang apa Garis putus-putus itu loh Nah shortcutnya ini C Gunting Terus saya cut aja Atau bisa kalian delete Ini yang biasa saya pakai Ini kalau stroke bisa ya dipotong gitu Terus bedanya Bedanya gunting Dengan penghapus Eraser Saya kasih lihat sekalian Eraser mana ya Eraser tool Shift-A Jadi misalnya ini garis Stroke lurus Ini pakai penghapus Ini pakai gunting Nah bedanya ini Kalau kalian Cek Pakai Direct selection tool Dia Note nya kan tetap nih Jadi tetap lurus Tapi kalau yang pakai Eraser Dia berubah nih Jadi melengkung Sebenarnya Dikit Ini Akan muncul Handle nya Ini kalau garis lurus Kalau garis melengkung Mungkin Bakal lebih kelihat Apa Kalau garis Garis tertutup gini Di Eraser Gak bisa ya Jadi tetap Lan Dia Objek Aslinya tetap utuh Seperti itu Coba Kalau Melengkung Ini kita Eraser Shift-A Nah ini Muncul note baru Jadi lebih Apa ya Garisnya lebih Stabil Pakai Gunting Jadi gak Merubah Bentuknya Kenapa saya Biasanya Pakainya Gunting itu Oke ini Itu yang kedua Terus Yang ketiga Masih pakai ini Aja Yang ketiga Ini Dasar Banget Sini Mindahin Atau Ngeswap Ngeswap Gini Ini X Tapi ini Gak terlalu Pengaruh Sih Jarang Banget Saya pakai Tapi Yang saya pakai Itu ini Misalnya Ini mau Saya ubah Jadi warna Nah Ini Shift Shift X Apa Shortcutnya Shift X Jadi Dia otomatis Berpindah Ini kalau ada Warnanya Apa Sama juga Tuker tempat Seperti Gitu ya Shift X Ini sering banget Saya pakai juga Terus Apa lagi Oh iya Wireframe Ctrl Y Wireframe Itu Ctrl Y Tapi kalau Wireframe Ctrl Y Itu Semua ya Jadi Semua layar Itu Bakal kena Jadi Wireframe Tapi ada Lagi yang Wireframe Cuma Satu Layar Itu Saya Contohkan Disini Ini ada Tiga Layar Layar pertama Lineart Ini Layar Kedua Apa Set Kulitnya Layar ketiga Fotonya Nah Saya Saya Mau Apa Ngasih Setting Ngasih Setting Tapi Biar tetap Kelihatan Fotonya Ini Nongok Apa Diklik Dan Tahan Kontrol Nah Ini Langsung Nongol Wireframe Tapi Hanya Layer Yang Kita Pencet Ini Matanya Nih Pencet Nya Sambil Tahan Kontrol Jadi Matanya Hilangkan Ini Jadi Garis Doang Nah Ini Kita Bisa Bikin Gini Kalau Sudah Jadi Tinggal Di Hidupin Lagi Nah Kira-kira Kayak Gitu Penggunaan Yang Sering Saya Pakai Kalau Bikin Vektor Wajah Kayak Gini Atau Kalian Juga Bisa Apa Ya Ini Yang Paling Sering Saya Pakai Terus Apalagi Terus Balik Lagi Kesini Oh Iya Apa Ngelengkungin Garis Ini Shortcutnya Shift C Jadi Ini Rata-rata Shortcutnya Masih Default Belum Saya Enggak Saya Ganti Ganti Jadi Masih Tetap Sama Kayak Kalian Kalau Nginstall Illustrator Shift C Nah Ini Buat Melengkungin Garis Ini Ada Dua Caranya Apa Perbedaan Lengkungnya Misal Shift C Kita Kita Tarik Tarik Gini Jadinya Seperti Ini Tapi Kalau Kita Nariknya Sambil Tahan Shift Jadinya Kayak Gini Bidangan Garis Handlenya Lurus Kalau Ini Jadi Sesuai Kebutuhan Aja Kapan Saatnya Narik Pakai Shift Kapan Enggak Surt Surt Nginstall Shift C Nah Kayak Gitulah Pokoknya Perbedaanya Itu Situasinya Tergantung Ya Kebutuhan Tergantung Kebutuhan Kalian Terus Apalagi Oh Ya Shift B Itu Tadi Tadi Shift C Shift C Shift C Itu Ini Apa Saya Itu Malah Enggak Tahu Nama Namanya Karena Seringnya Langsung Pakai Shortcut Dan Beberapa Kali Itu Saya Nemu Karena Salah Pencet Sebenarnya Jadi Mau Mencet Apa Kok Pencet Shortcut Lain Terus Saya Coba Gitu Terus Ada Juga Ini Shift W Widtool Widtool Itu Stroke Bisa Kita Ubah Kita Ubah Atur Apa Ketebalannya Ini Mungkin Buat Teman-teman Yang Bikin Lettering Atau Apa Saya Kasih Apa Contoh C W Jadi Dia Tebelnya Pas Yang Kita Tarik Nah Disini Misal Ikut Tebel Mau Dikurang Bisa Tarik Kedalam Aja Kira-kira Kayak Gitu Aja Bisa Diatur Nah Kira-kira Kayak Gitu Shift W Tadi Widtool Widtool Terus Sebenernya Shortcutnya Rata-rata Disini Udah Terlihat Sebenernya Bisa Kalian Lihat Sendiri Cuman Memang Beberapa Gak Ada Kayak Ini Swipe Oh Ada Ini Swipe Tapi Yang Gak Ada Kayak Kemarin Reflect Pencet Oh Ini Terus Apalagi Ini Berarti Selain Shortcut Saya Ngasih Tahu Fungsi Dan Kegunaannya Dari Tools Yang Ada Disini Kayaknya Itu Aja Yang Saya Ingat Sekarang Ini Tadi Wireframe Oke Segitu Aja Saya Lupa Apalagi Nanti Kalau Ingat Saya Bikin Lagi Video Selanjutnya Terima Kasih Sudah Menonton Dan Semoga Bermanfaat durchaus Bermanfaat S Mauri Bermanfaat Merminah